DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna terhadap tiga buah raperda usul prakarsa anggota DPRD Kabupaten Sambas Senin 5 September 2022 di Allah Utama Kantor DPRD Sambas. Ada pun tiga buah raperda usul prakarsa anggota DPRD diantaranya raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, raperda tentang inovasi daerah, serta raperda tentang perlindungan produk lokal. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Ari Fidyar, sementara penyampaian penjelasan tiga buah raperda usul anggota DPRD Sambas disampaikan perantika. Wakil Ketua DPRD Sambas Ari Fidyar mengatakan bahwa raperda tersebut merupakan usulan inisiatif anggota DPRD Sambas adalah bentuk protek kepada masyarakat. Dengan adanya rapat paripurna, Ari Fidyar menyampaikan, akan secepatnya melaksanakan rapat badan musyawarah untuk membahas jadwal terhadap pendalaman dan pembahasan tiga buah raperda. Menggelar rapat paripurna DPRD dalam rangka memberikan keputusan terhadap raperda yang telah diinisiatif, yang telah diperakarsai oleh anggota DPRD Ketua DPRD Sambas melalui mekanisme sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh aturan dan tata tertib bahwa DPRD sebelumnya seluruh anggotanya telah berinisiatif untuk menjadikan mengusulkan ada tiga buah raperda. Apa dia raperdanya adalah raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sering kita sebut dengan istilah CSR. Kemudian ada lagi raperda tentang inovasi daerah dan yang ketiga raperda tentang perlindungan produk lokal. Nah ketiga raperda ini tentu masing-masing memiliki hasrat keinginan daripada anggota DPRD terhadap protek kepada daerah ini, kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, kepada petani dan lain sebagainya. Nah sehingga raperda ini diperakarsai oleh DPRD. Nah sesuai dengan aturan, maka sebelum ini diputuskan oleh seluruh anggota DPRD dilakukanlah proses-proses misalnya naskah akademik kemudian mengkonsultasikan raperda ini kepada kanwil, menkumham di provinsi dan lain sebagainya. Itu semua final, maka hari ini terakhir secara menyeluruh kita laksanakan paripurna internal DPRD bertanya kepada seluruh fraksi yang ada dan kepada seluruh anggota DPRD yang ada apakah ketiga buah prakarsa rancangan peraturan daerah ini disetujui, ditetapkan, diputuskan menjadi raperda inisiatif DPRD yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah. Dengan paripurna hari ini bulat semua setuju, maka kita akan sampaikan kepada pihak pemerintah dan dengan pihak pemerintah nanti kita akan segera secepatnya melaksanakan rapat badan musawarah untuk membahas jadwal-jadwal terhadap pendalaman dan pembahasan terhadap raperda ini yang nanti setelah itu semua berujung kepada sekali lagi paripurna persetujuan apakah raperda ini disetujui menjadi peraturan daerah. Dari pantauan di lapangan tampak anggota DPRD Sambas dan undangan yang hadir mendengarkan penyampaian tiga buah raperda usul prakarsa anggota DPRD Sambas yang disampaikan perantika.